cat anti bocor cat pelapis terus di acik setelah di acik di cat lagi cat pelapis lagi tiga kali kalau saya empat kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Agung Jaya channel jangan lupa klik jempol like comment subscribe terus eh keuntungan sapi notifikasi gambar lonceng hari ini finishing Alhamdulillah mudah-mudahan lancar perapian baut jadi spandek yang udah dipasang itu di baut kalau kemarin kan cuman di apa namanya tumpuk liga coba tumpuk genteng atau batak biar saya nggak terbang untuk sementara hari ini dibaut terus pengaplikasian cat anti bocor cat pelapis anti bocor itu dua kali dua kali atau tiga kali kalau saya empat kali jadi anti bocor untuk pertama dua dua lapis terus dikasih setelah itu dikasih adukan kasih adukan di acik habis di acik dicat lagi pelapis anti bocor dua kali lagi atau tiga kali itu udah dijamin ya sebelum kita mulai ya tetaplah bersyukur dan bersolawat oke untuk biar mempersingkat waktu kita mulai saja hari ini yuk ini kita kuras dulu ini aja kita kuras karena mau eh apa ini eh ini kurang maju jadi masih bisa di majuin ini torennya ini toren dimajuin jadi eh spandeknya bisa maju nih spandek kurang maju jadi terlalu mabat banget ini soalnya kalau mau dimajuin ini tuh air hujan ke dalam jadi harus maju seperti ini kalau dari tanggul tanggul sudah di acik sudah di acik nah ini tinggi sudah dirapiin terus ini sudah di cat ini empat kali ini bisa begini empat-lima kalian lah nih yang yang kedua itu dibawah ini tertimpa adukan ini ini berlapis-lima jadi setelah pasang spandek udah dibawah di apa cat di cat apa lapis cat lapis anti bocor itu dua kali dua lapis setelah 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 di kasih adukan dah kering terus di acik setelah di acik di cat lagi cat lapis lagi yang ke atas semuanya ini sudah selesai ini apa baut-baut juga udah ini kemudian gimana eh tuh baut juga udah dicat juga bautnya jadi udah aman semuanya ini juga mesti di beresin kemarin jatuh ya tukangnya jatuh jadi jebol ini mesti diberesin dulu di rapihin ya udah di rapihin nah ini tuh bisa naik turun di lepas tuh 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 ini kan lepas ini lepas malem banjir ke itu airnya ke dalam jadi ini harus dibalikin lagi dikencengin tuh tuh lepas ya sudah lama bukan 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 kerjaan saya sebenarnya cuman kan biar rapih sekalian gitu naik turun bisa lepas ini biar rapi tuh ini banjirnya masalahnya disini semalam hujan deris bu anjir nih WD sementara deh dulu di masa nyari karena tralonnya udah lama kalau nggak lama sama ini semen dakdakan enggak nempel jadi dia turun terus kebuka jadi solusinya di tahan di bawah pakai adukan ya ditahan di bawah nih pakai adukan biar nggak turun lagi oke kita mulai saja nah ini udah dirapihin udah ditambahin pralon pralon dinaikin terus dikasih semen itu tapi sebelumnya dikasih semen dulu baru pralon naik udah rapet bahwa saya kasih adukan jadi dia enggak apa turun lagi tadinya kan turun dia jadi kebuka atas jadi masalahnya kan kemarin pralon turun ke bawah karena nggak ada apa rap kebawahnya gantung ya tinggal eh beresin ini nih ini diberesin taruh di belakang rumah kosong sana ini rumah punya yang punya rumah juga sih masih jadi satu udah dibeli nih jadi bambu-bambu ini yang sisa buat apa bekas buat stagger sama sisa hebel ini dirapihin ditaruh di belakang rumah ini jadi belakang rumah ini oke berhubung waktu udah sore kita juga udah selesai udah finishing udah terpasang semua udah dirapihin udah dicet lapis juga jadi eh keceng Alhamdulillah seger panas jadi panas banget adik Alhamdulillah semuanya lancar tetap jangan lupa silahkan dukung channel saya dengan cara like komen subscribe-nya dan tetaplah bersyukur dan bersolawat oke cukup sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh